Hai movie lovers, makasih udah kelihatan video ini dan selamat datang di MCB07 Di video kali ini saya akan menceritakan alur film Welcome to Zepage Film ini dirilis pada tahun 2013 bergenre laga dan kriminal Film yang disutradari oleh Iran Griff ini dibintangi oleh James, Mark, Andrea dan beberapa tokoh lainnya Berdurasi 90 menit serta berada dalam naungan studio produksi IFC film Secara garis besar, film ini menceritakan tentang usaha pengejaran polisi menangkap berampok kelas kakak Dalam pengejaran tersebut, ternyata polisi itu menemukan hal yang tak terduga Apa itu? Yuk tonton saja video berikut Di awal film kita akan melihat sedang terjadinya perampokan di Abedance Corps Perampokan tersebut dilakukan oleh Jacob Sterwood dan tiga orang temannya Sementara itu, polisi yang bernama Max Lewinsky langsung pergi ke TKP Dan berusaha untuk menangkap Jacob, namun dia gagal Tiga tahun setelah kejadian itu berlalu, Jacob telah melarikan diri ke Eslandia Namun dia terpaksa harus kembali ke Amerika karena sang anak yang bernama Ruan Sterwood mendapatkan masalah Masalah ini bermula ketika Ruan meminjam uang ke bank bersama temannya Otis Black Kemudian uang tersebut digunakan untuk membali senjata ilegal Empat hari setelah transaksi pembelian senjata ilegal itu Otis Black ketemukan tewas di dekat terminal kontainer Sementara, Ruan Sterwood diamankan di landasan bandara Scene berpindah di mana kita melihat Max yang sedang duduk di ranjangnya Tak lama kemudian, temannya yang bernama Sarah berkunjung Lalu mereka pergi menginterogasi Dean di dalam sebuah mobil Dean terdakwa sebagai pelaku pembunuhan Otis Black Pada malam pembunuhan tersebut, pengaman ronda melihat Dean berada di sana Bahkan, dia juga sempat mencatat plat nomor Dean Namun, Dean menyangka Dia mengatakan, pada malam itu dia berada di rumah dan menonton TV bersama neneknya Mobil yang membawa Max, Sarah, dan Dean telah sampai di tujuan Di sana, mereka telah dinanti oleh Thomas dan Nathan Thomas adalah atasan Max, sementara Nathan temannya Thomas mengatakan Kalau Dean dibebaskan, karena bukti tidak cukup Saksi yang melihat pembunuhan Otis mencabut pernyataannya Keesokan paginya, Max melihat Nathan sibuk dengan beberapa polisi Termasuk dengan Joka Lalu, Joka mengatakan Kalau ruan Starwood diamankan polisi di landasan bandara Mendengar hal itu, Max kembali berambisi untuk menangkap Jacob Starwood Kemudian, Nathan mengatakan Pistol yang menembak Otis sama persis dengan pistol yang menembak perut ruan Lanjut, sebelum ruan jatuh, dia menelpon ke jaringan Islandia Unit SFO menuju ke sana Mereka diperintahkan untuk menembak dan melumpuhkan Jacob Singkat cerita, polisi suruhan Nathan telah sampai di rumah Jacob Namun, Jacob berhasil kabur dan segera menyusul ruan ke Inggris Karena ide Nathan gagal Lalu, Max mengatakan kepada Thomas Sebaiknya ruan dirawat di rumah sakit umum Hal ini bertujuan untuk memancing Jacob untuk datang Dan ide Max pun disetujui Jacob yang mengetahui kalau dirinya di jebak berhasil mengakali polisi Dan untuk sekian kalinya dia berhasil kabur Lalu, Jacob dan temannya Roy pergi ke Hotel Grigo Mars Tempat di mana ruan pernah tidur di sana Di kamar tersebut, Jacob menemukan tas penuh uang milik ruan Lalu, Roy pergi menemui tukang cukur dan menyuruhnya untuk menyebarkan berita Tentang ruan steroid tidur di Hotel Grigo Mars Di sisi lain, Max menemui saksi pembunuhan Otis Ternyata, dia telah disuap agar mau mencabut pernyataannya Jacob masih berada di hotel Tak lama kemudian, datanglah Nathan dan Harpe Terjadi baku tembak Harpe terbunuh sementara Nathan berhasil kabur Tanpa sengaja, kaca mata Nathan tertinggal dan ditemukan oleh Max Tentu saja, hal ini membuat Max curiga Lalu, dia bertanya kepada Thomas Apa yang sebenarnya terjadi Thomas terlihat gugup dan disini dia tampak menyembunyikan sesuatu Sementara itu, kita melihat Sarah sedang mengikuti Dean ke terminal kontainer Namun malangnya, keberadaan Sarah disadari oleh Dean Dia lalu membunuh Sarah dan meletakkan jasadnya di ranjang Max Kesokan harinya, Jacob menelpon Nathan Dan mereka berjanji untuk bertemu di sebuah klub Dan telepon tersebut disadap oleh Thomas Lalu, Thomas memberitahu Max tentang pertemuan itu Ternyata, pertemuan tersebut hanya sebuah jebakan untuk Max dan Jacob Karena di sana, Nathan dan Dean siap menyerang mereka Terjadi baku tembak Nathan terbunuh oleh Jacob Dean kabur Sementara Max disandra oleh Jacob Agar bisa menemui Ruan Sesampainya di rumah sakit Ternyata Ruan telah meninggal Lalu, Max menjelaskan Yang membunuh Ruan dan Sarah adalah Dean Dia bekerja untuk Nathan, Harvey, dan Thomas Kemudian, Max mengajak Jacob untuk balas dendam Scene berpindah di mana Max, Roy, dan Jacob telah berada di rumah Dean Mereka mengelabui sang nenek dengan mengatakan Kalau mereka berempat adalah teman lama Setelah Dean datang, terjadi baku tembak Dean disandra untuk memancing Thomas ke Punch Di Punch, Thomas menceritakan skandal persenjataan Di Punch, Thomas menceritakan skandal persenjataan Di sini, Thomas menjelaskan secara detail tentang persenjataan ilegal Skandal tersebut bertujuan untuk memenangkan Robert dalam pemilu Dan juga perusahaan Kingcat akan memproduksi jutaan baju pengaman Karena maraknya penjualan senjata ilegal tersebut Tentu saja, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar Sementara, para polisi termasuk Thomas menyediakan tenaga dan mengalihkan kejadian Untuk memuluskan rencananya, mereka menjebak Otis dan Ruan sebagai pembeli Tak lama kemudian, datang pasukan Kingcat dan terjadilah saling tembak Jacob dan Max membunuh semuanya termasuk Dean dan Thomas Dan film Bon tamat Film ini berakhir dengan Max yang berhasil membongkar skandal persenjataan Sementara Jacob tetap bebas berkeliaran Sementara Jacob tetap bebas